hai 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 guys selamat sore ketemu lagi dengan channel Heria Smahara Buntek Kolah Inklusi jangan lupa untuk subscribe dan ketarkan lonceng subscribe dan getarkan lonceng Halo guys saya ada kegiatan yang kegiatannya ada di sebuah SMP dan kebetulan saya ketemu dengan Uncle Willy silahkan Uncle Willy Hai yang kelihatan di sini guru SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta ngobrolin tentang SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta sekolah ini sudah berusia sekitar 50 tahun yang sejauh ini tetap konsisten untuk memegang motonya tumbuhkan tanamkan cinta tumbuhkan ahlak mulia dan sekolah ini juga salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi sejak tahun 2014 dan hari ini sehingga empat hari ke depan kita mengadakan kegiatan BIMTEK pendampingan guru khusus sekolah inklusi jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang diprakarsai oleh Dikpora yang kemudian kami ditunjuk sebagai penyelenggara dan kami mengundang 10 sekolah yang bisa diimbaskan untuk menjadi sekolah inklusi kedepannya harapannya sih sekolah ini kegiatan ini kemudian memberikan gagasan-gagasan baru dan pandangan-pandangan baru tentang betapa pendidikan itu memang ditujukan untuk semua jadi siapapun mereka mereka layak berhak mendapat pendidikan bertemu dengan teman-temannya di sekolah dan menikmati masa-masa usia sekolahnya terima kasih Angkal Widi jadi itulah apa yang diceritakan oleh Angkal Widi adalah hal yang kami lakukan saya sebagai salah satu peserta yang mengikuti BIMTEK ini selama 4 hari baru kemarin sama hari ini terus hari Sabtu dan hari minggunya lagi ini Angkal Widi yang bersama saya orangnya lucu filled atau manusia typ Awis Awis Tengah יל Nama suami siapa? Baik, hari ini saya menemukan beberapa informasi penting yang sebelumnya memang belum pernah saya jabankan Ancana lain bahwa bisnis lain selain anak itu perlu mendapatkan program, yaitu program di kelas, ternyata juga ada program khusus Penyakian ini memang bukan mata pelajaran, tapi memang harus atau wajib diberikan kepada anak-anak berkebutuhan Yang berfungsi untuk mengkompensasikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik Atau dalam artian kita meminimalkan hambatannya, kemudian memaksimalkan potensi atau akses proses belajar yang bisa dilakukan Kemudian dalam proses penyusunan ini, dalam proses penyusunan beberapa kebutuhan khusus bagi peserta didikim Maaf, perkebutuhan khusus, itu diawali dengan proses asesmen, kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan dan intervensi Kemudian dalam proses penyusunan, kemudian dalam proses penyusunan, kemudian dalam proses penyusunan dan intervensi Terima kasih Terima kasih yang khusus hidup agra meminimalkan fakta dan meminimalkan akses dalam memiliki pendidikan dan mengajar yang terlampau di malam jadi selamat datang selamat selamat datang selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton